Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Udah lama gue gak bikin video Iya bener, karena gue masih ada Beberapa kerjaan untuk niredo Deadline, deadline, terus Kata bini gue, jadi karena deadline Yaudah lah, gue kerjain aja Untuk kerjainnya gue perlu Satu alat nih guys, satu alat yang bisa Motong lurus, track saw Track itu jalur, saw itu potong Jadi jalur potong Tetap motongnya pake circular saw Pasti, iya itu dia Nah, ini gue beli Biar gue bisa potong lurus, akurat Dan semuanya serba Pas, ya Ini karena gue mau bikin kabinet, jadi gue Harus beli alat ini Alat ini dibeli di Woodenjoy Om Panji, gue pesen dari dia Buatan Indonesia guys Track saw yang Kalau lo pesen ada beberapa Itu yang dari luar itu Cukup mahal harganya, ini oke kok Lebih terjangkau, jadi Kalau mau pesen, silahkan Klik aja di Woodenjoy Lo kan punya aplikasi Marketplace gitu lah Itu ada Woodenjoy Namanya track saw Nah, track saw ini panjangnya 130 cm guys Jadi kalau untuk Tambahan biar bisa motong Reflex Sepanjang 2440 cm bisa Bisa banget Nah, karena circular saw gue itu Pake Di World, gue potongnya pake circular saw Di World Gue harus setting dulu nih Setting track sawnya Karena Setiap Ini universal track saw Jadi bisa dipake buat apa aja Gak cuma di World doang Bisa yang lain-lainnya Gue mau coba Apa namanya Setting dulu Biar potongannya pas Karena Begitu lo beli barang Gak langsung Serta-merta itu jadi Guys Jadi harus di setting dulu Nah Gue mau coba settingan Untuk Di World Itu Beberapa gue udah liat videonya sih Tapi gue mau cobain sendiri Dan Ini deh Gue kasih tau Gue bedah langsung Track saw wooden joy Plus Di World-nya Doang Kalau gak mau repot Buat model Di World yang ini Depannya kan ada Ada Buat Fence guide-nya nih Pengunci untuk fence guide Kita copotin aja dulu Biar gampang masangnya Disimpen Jangan sampe hilang guys Lalu Untuk Blade guide-nya Ini kita jepit aja Pakai clamp Biar pengaturannya gampang Sebelum Dipasang Pastikan dulu Blade-nya sejajar Sama tatakannya Disitu gue ada speed square Kalau udah sejajar Sejajar Kita kencangin Di bagian depannya Nah ini Ini dikencangin Oke Pastiin dulu Sejajar belum Itu dia Kalau udah sejajar Baru kita kencang-kencangin Untuk hasil yang maksimal Pastikan Blade-nya nempel Sama fence-nya Kayak gini Ngukurnya Diga mata pisau Nempel Biar tambah oke Hasilnya Gampang banget Buat masangnya Karena track show ini Pakai T-track Jadi kalau mau Ngencang-kencangin Kan depannya harus Dijagain Di lock Itu ada penguncinya Itu tinggal dibuka aja Baut-bautnya Terus Langsung dikencangin lagi Jadi sejajarin dulu Tatakan circular show-nya Agar Dia bisa megang Dan Paten gitu Jangan sampai geser-geser T-tracknya sendiri Ada beda Sekitar Dua milian Satu mili Satu mili Jadi Pastikan Tatakan circular show-nya Itu bener-bener nempel Sama fence-nya Agar potongannya Gak lari-lari Karena Kalau untuk Ngencang-kencangin Semua bau-bau itu Tadi di video sebelumnya Udah ada Gue kasih lihat Kalau track show ini Semuanya bisa Di setting Gak cuman Naruh Circular show-nya doang ya Tapi Ini semua bisa di setting Pegangannya dua di depan Satu di belakang Untuk ngelock Circular show-nya Kalau semua udah ngelock Sampai Pas banget Itu baru bisa dipakai Kalau masih Oblek Atau oblak Jangan sekali-sekali Buat potong Karena Potong sama kan Mencong banget Asli Jangan sekali-sekali Dikawain Mendingan di setting dulu Yang pas Kalau udah pas Settingannya Baru Kerja Eh sebelumnya Ukur dulu yang bener Ukurannya mau berapa Gue Kali ini mau motong Di ukuran 80 cm Kita coba Pas apa enggak nih Saya sarankan untuk Menambahkan ring Pada bagian Skrup Untuk Mengencangkan Device-nya Agar lebih patent Ini lebih mantul Kalau ditambahin ring Ini Cakep Dan lebih bagus Tidak goyang-goyang Oke Udah bisa slide Nanti dicoba Kita buat motong Seat Terima kasih telah menonton 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 Mantul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton